96 jemaah haji khusus patuna program Arbain telah tiba di kota suci Madinah Arab Saudi kamis sore waktu setempat. Nah setelah menempuh perjalanan darat dari Bandar Internasional King Abdul Aziz Jeddah selama sekitar 6 jam jemaah rehat sejenak sebelum mulai ibadah di Mahjid Napawi dan berikut laporan Aisyah Myadinar dan Karahmila Indriyasari dari Madinah Arab Saudi. Pemirsa setelah melalui 6 jam perjalanan darat yang cukup melelahkan dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah menuju ke Madinah, akhirnya Alhamdulillah 96 jemaah haji khusus patuna asal Indonesia dari program Arbain tiba di Madinah dengan selamat. Setelah panjang perjalanan ini kami dianjurkan untuk peristirahat atau untuk tidur dalam bis karena memang kami kekurangan tidur ya atau kesulitan tidur pada saat berada di pesawat yang juga cukup lelahkan karena perjalanan udara tersebut memakan waktu selama 9 jam. Di tengah-tengah perjalanan itu kami juga melewati checkpoint untuk pemeriksaan imigrasi yang Alhamdulillah berjalan dengan cukup baik dan lanjar karena sudah dipersiapkan dengan sangat baik oleh tim travel padut. Nah, selesapnya di Madinah, jemaah kemudian diarahkan untuk makan siang dan kemudian disarankan untuk langsung beristirahat sebelum memulai aktivitas di malam hari ini yaitu mungkin ada jemaah yang ingin melaksanakan sholat maghrib dan isya di Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Kemudian keesokan harinya, jemaah haji akan mulai program imedah Arbain yaitu sholat 5 waktu selama 40 waktu atau 8 hari secara berturut-turut, secara berjemaah di Masjid Nabawi di mana ibadah Arbain ini memiliki berbagai keutamaan diantaranya adalah menjaga dari api neraka dan juga menghindari kemunafikan. Insya Allah sungguh besar sekali manfaatan ibadah Arbain ini semoga jemaah Gepatuna program Arbain bisa memaksanakan ibadah ini dengan sangat baik. Dari Madinah, Arab Saudi, Aisyah Medinar, Karmila Indrasari, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.